Kalian kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak sultan yang udah top up disana ya Dan juga disana harganya juga bisa lebih murah dan juga banyak diskonnya juga Jadi kalian top upnya langsung di onetopup.id Lanjut ke video Oke, kembali lagi bersama saya disini di game ROO Dan saya disini buka wizard saya lagi Disini kalau kalian cek ya, ekipnya udah berubah lumayan Disini sebenernya cuma senjata doang sih Tapi kan disini lepas shield ya Nah ini dia Jadi disini saya transfer, saya coba ke magic racer gitu ya Soalnya kemarin juga banyak banget yang bilang tuh ya Bang magic racer bang, magic racer bang Oke Jadi disini saya coba build magic racer dan habisnya lumayan banyak cuy Gila, gila Kalau nggak salah kemarin tuh saya sedia kayak 1,5 juta zeni kayaknya deh ya 1,5 juta zeni Itu dapet apa aja Jadi yang pertama disini jelas tentu aja transfer senjata Transfer, nah ini earring ya kan Kemarin tuh kalau nggak salah semuanya CT CD sama CT gitu Nah terus disini kita pake earring Nah terus yang mahal itu kartu guys Kartu itu harus pake wind ghost ya 4-4 nya Itu mahal banget gila Kalau yang lain sih kayaknya relatif sama ya Buat yang lain Jadi nah mungkin ada perubahan nanti Nah kita liat aja tuh kita update aja ntar gitu ya Disini yang perlu kita perhatikan Yaitu selain senjatanya ya gitu Ya kalian perlu siapin wind ghost Karena kalau nggak pake wind ghost nggak sakit Dan juga verusnya Disini sih yang cacat verus saya guys Verus saya tuh nggak ada magic strike Nggak ada Apa lagi ya yang kurang Disini momentum management udah ada Nah ini ya maksud saya nih Core overload ya Nah disini saya nggak punya Dan juga ada berapa verus yang Misalnya ada yang nggak kepake Misalkan yang psychokinesis ini kan Harusnya nggak kepake kan ya Ini ghost kill kan ya Gitu Disini mana length boost oke Momentum management oke Sama magic strike yang masih Ungu gitu ya Ini masih kurang sih Jadi ya itu PR nya kita di Verus ya Terus disini apalagi Kalau kartu kayaknya udah deh Mungkin kita tinggal nambah dikit-dikit doang ya Dan sigil ya Nah sigilnya tentu aja ya Ini wajib kalian naikin nih Gitu Soalnya dia magic racer ya Gitu Sayangnya disini Sayang banget itu Karakternya kemarin nggak dimainin agak lama Jadi susah dia kayak Skill-skillnya itu belum lengkap ya Atau sigil-sigilnya sorry Sigil-sigilnya belum lengkap Disini masih level 1 Terus masih levelnya kecil-kecil gitu Ini sayang banget sih Sayang banget Gitu guys Jadi ya itu ya itu buat sigilnya Dan oh iya Kalian tau nggak build magic racer ini nih Buat magic racer itu Dia main ASPD ya Jadi dia wizard Tapi dia mainnya ASPD Disini AG99 In 74 ya Dan kalian bisa cek ini Start saya Nah ini ya P attack M attack 5100 ASPD 1299 Tapi nanti Kalau kita main gitu Itu bisa naik nih Karena buff ya Disini PVA PVP Demik bonus Kalian bisa cek deh Nah sekarang kita lihat skillnya Disini ini skill yang saya pasang Oh iya kalian bisa koreksi Saya di bawah ya gitu Saya misalkan Salah gitu Soalnya ini kan Saya baru banget Pake wizard ya gitu Ada 3 atau 4 hari Jadi kalian bisa Benerin deh Misalkan ada yang salah gitu Atau ada yang kurang gitu ya Disini saya open banget Dan juga Autonya tentu aja Disini pake magic racer doang Kalau ada tambahan Kalian bisa Komen kalian di bawah gitu ya Nah ini buat build skillnya Kalian bisa cek aja Nah disini PVP Demik bonusnya Masih 30 Sayang banget sih ini Mahal soalnya guys Mahal ya Sekali kliknya berapa 9 juta 9 juta Eden Gitu Jadi itu buat skillnya Dan juga udah ya Buat equipnya Kalian perlu detailnya gak Disini buat enchantnya Masih M attack semua ya Ini ya Nah kalau kalian mau Fokus magic racer Sebenernya kalian bisa ganti Tapi karena saya hybrid Jadi saya bisa ganti Ke build yang lain juga Meskipun gak gitu Maksimal tapi ya lumayan lah ya Gitu Tapi disini kalian bisa cek Masih M attack semua Gak berani saya ubah sih gitu Soalnya kalau saya ubah Kayaknya Lebih boros gak sih gitu Juga kita gak bisa hybrid Ntar kalau misalkan Ganti ke magic racer full gitu ya Kalian bisa cek disini Saya pake rider insignia Tuh kalian bisa cek ya Sprintus Ini masih sama Masih sama semua ya Buat headgear nya disini Buat kartu-kartunya ya Kalau kalian bisa cek disini Masih sama Rata-rata kartunya Masih sama semua Gitu ya Kecuali ini Kecuali dua ini ya Gitu Wind ghost Wind ghost Wind ghost Wind ghost Gitu Dan juga disini Deviling puppet Tergantung kita main apa Ntar gitu Jadi gitu ya Nah sekarang kita coba aja Damage nya disini Entah ini worth it atau enggak Tapi yang jelas Damage saya naik ya Daripada yang kemarin Buat MVP Gitu ya Nah buat PVP gimana Kayaknya sih tetep susah ya Wizard tuh tetep susah PVP ya Gitu Jadi yaudah Gimana caranya Nanti mungkin kita tunggu sage Atau mungkin kita transfer job lain Misalkan ada bard Atau gimana ya Gitu Soalnya ya wizard PVP kurang Kecuali ya Kayak main Yang grup-grup gitu Contohnya Great League Atau expedition mungkin Atau Woe ya Woe tuh perlu banget Wizard gitu Tapi buat Kayak arena Itu tetep susah sih Gitu wizard ya Pasti kalah Pasti kalah sama job lain Gitu Nah disini kita coba aja Kita sesuaiin aja MVP nya kali ya Kita coba kemana guys Ke Edgar kah Kartunya sama gak Peko-Peko Eh kita ganti Ke Apa Kita ganti ke Brute ya Nah jadi Brute sama Mino Jadi Kayak gini nih DPS nya nih Damage nya ya Nah ini SPD nya Belum 500 Jadi kita harus Colok ini Concentration Biar 500 ya guys Oke Kita colok Concentration Terus kita Hit Nah ini Damage nya ya Damage nya jelas naik Daripada Kemarin kita main Graffiti ya gitu Karena ya ini Fokus single target Gitu guys Kalau graffiti kan Area gitu ya Kalau gak salah Graffiti tuh 1 juta pas Kayaknya deh Gitu Nah disini bisa naik Kayak sekitar 250 ribu damage Lumayan lah ya 250 ribu damage Lumayan Oh iya disini Saya pake full buff Disini ya Ini pake full buff Agility Dan ISPD nya 500 Nah Target kita ISPD nya 500 Tadi misalkan Ada bridge Harusnya gak perlu Pake concentration Harusnya ya Disini ada Bantuan Squid Gate Juga sih Buat buff ya Penting banget Buff Squid Gate Nah 1,27 25 27 25 28 27 8 9 10 27 ya 1,27 Itu lumayan banget sih Lumayan banget ya Jadi Daripada kemarin Kita main graffiti Itu Kayaknya gak sampai Segini sih Kemarin kayaknya Cuma 1 juta doang ya Tapi itu ke Edga ya guys ya Tapi tetap Kalau misalkan Ke MV bawah Cimera Darklot Nah itu tetap Susah sih ya Karena dia Defend nya gede Gitu kan Kita kan gak ignore Defense kan gitu Jadi ignore Defense kita kecil Ya itu Damagenya masih Kecil ya gitu Kalau ke MVP bawah Tapi Buat Edga sih Atau buat MVP MVP ini Udah enak sih gitu Damagenya bisa Pecah Tumpai-tumpai Dan mungkin Kekurangannya Disini tentu aja Buat PVP itu kurang Terus buat Buat macem-macem Kurang sebenernya ya Dia cuma fokus Ke single target Buat PVP pun Dia ngekill paladin saya Itu lama banget Gitu ya Mending Graffiti Tumpuk 3 kemarin Gitu Kalau buat PVP ya Tapi yaudahlah Disini kan Buat PVP Kita bisa Gonta-ganti build Cuman ya itu Tetap gak maksimal ya Kalau kalian mau main Graffiti ya jelas Kalian wajib Ganti senjata ini Gitu Biar cooldownnya Gak lama-lama Gitu ya Tapi Mau gak mau Yaudah gak apa-apa Kita coba pake Magic racer aja Karena udah transfer juga Dan saya bakal fokus Buat naikin damage Magic racernya Gitu ya Gimana caranya Biar MVP nya sakit Cuman ya gitu Banyak minusnya juga ya Gitu Mending Tentuin dulu Kalian mau main apa Ntar gitu Misalkan mau main Graffiti Yaudah Kalian bisa fokus Ke graffiti aja Gitu Ini kan gara-gara Banyak yang minta aja Dan juga Saya mau fokus Ke damage single target Dan MVP dulu Gitu Sebelum nanti Sagi keluar Gitu ya Nanti Sagi keluar Pasti mungkin Saya bakal transfer Atau Bart dulu Kan yang keluar ya Nah itu Saya bakal transfer dulu Gitu Dan disini Masih bisa kok ya Masih bisa Misalkan mau main Graffiti Atau main Meteor Cuman ya itu ya Gitu Kayak damage nya Kayak turun 30% Atau 40% Lumayan sih Lumayan gede ya Damage nya turunnya Gitu guys Kalau misalkan Kita maksa Main Graffiti Atau meteor Cuman entah Ini mungkin kita bisa Plusin sampai Ke plus 10 aja kali ya Nah mungkin gini Nah shield nya Disini kan masih 14 Biar resonansinya Nggak hilang Resonan 15 ya Nah itu mungkin Ini saya bakal naikin dulu Ke 15 Baru kita naikin ini Ke 10 aja Kayaknya sih gitu deh Kayaknya gitu Better ya Nanti cooldown nya Bakal lebih kenceng Ntar gitu Tapi ya Kita pikir aja Nanti kedepannya deh Nah ini Saya bakal update terus Buat build nya Dan juga buat Damage nya ya Kalian bisa mampir ke live saya Di live saya juga Bakal bahas yang paladin Tentu aja Yang paladin itu Masih ada guys Nggak bakal Saya tinggalin juga Jadi yaudah Mungkin itu aja Buat kontennya Makasih yang udah nonton Berapa like Share dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye bye Nah ini ya damage nya Lumayan nggak Lumayan nggak sih Lumayan lah Nggak malu-maluin kan Saya transfer ke sini ya Lumayan ya Tinggal kita naikin Damage nya pelan-pelan Verus sih Yang penting itu verus nya Sudah Makasih Buat kalian yang udah nonton Bye 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 Sub indo by broth3rmax